Saat agama kita dihina, apakah itu tanda kita sudah mati sebelum mati, iya? Bahasa Buya Hamka-nya disebut dengan Girah. Girah itu rasa cemburu terhadap agama. Yang tadi disebut oleh Buya Hamka, kalau ada orang yang sudah tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya, ganti saja pakaiannya dengan kain kafan. Apa yang sebaiknya kita lakukan, bangkitlah untuk membela agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berbuatlah, berbuat, berbuat dalam arti yang seluas-luasnya. Berbuat untuk agama Allah ini. Kita tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya harta. Sudah, aslih nafsaka yasluh lakannas. Perbaiki dirimu, itu juga sama halnya sudah ikut memperbaiki orang lain. Contoh nyatanya bagaimana Ustaz? Tidak bisa membela agama Allah ini dengan cara-cara lain, maka yang bisa dilakukan datang saja ke pengajian. Ada pengajian di Al-Hujjah datang. Itu sudah bagian dari membela agama Allah. Atau pengajian dimanapun. Sebab, para ulama mengatakan, Tullabul ilmi huhum ansarullah. Para penuntut ilmu itu adalah pembela penolong-penolong agama Allah. Jadi, ibu bapak kita hadir ke pengajian ini bukan sekedar mendengarkan Ustaz ceramah. Tapi juga ini bagian dari pembelaan kita kepada agama Allah. Itu yang harus kita lakukan. Sekecil apapun lakukan. Sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Apakah kita diam saja? Karena ada yang bilang bahwa agama tak perlu dibela bagaimana Ustaz? Betul. Bukan agamanya yang tidak perlu dibela. Allahnya yang tidak perlu dibela. Allah tidak perlu dibela. Karena yang membela lemah, yang mau dibela kuat. Mungkin yang lemah membela yang kuat. Yang ada, yang kuat membela yang lemah. Tapi agama Allah harus kita jaga. Harus kita perjuangkan. Harus kita bela. Agar kita kelak mendapat pembelaan di hadapan Allah SWT. Jadi kalau tidak mau membela agama Allah, nanti apa yang akan kita dapatkan pembelaan di hadapan Allah? Apa yang mau kita bawa kepada Allah? Al-Islamu bidunika au ma'aka saupatan tashir. Islam itu mau kita perjuangkan atau tidak pasti akan menang dan dimenangkan oleh Allah. Ingat itu. Tapi satu hal yang jelas. Siapapun anda saudaraku, wa'amma'an tabiduni di Islam, saupatan tashir, anda tanpa Islam, tidak akan berarti apa-apa di dunia. Bahkan sampai akhirat. Islam itu enggak usah ada yang pada bilang, Wah, apain bela-bela-bela-bela. Ya, silahkan. Anda dengan pendapat anda. Tapi ingat, anda mau teriak-teriak begitu atau tidak, Islam itu pasti akan menang dan dimenangkan oleh Allah. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang mampu menandanginya. Tapi ingat, bukan Islamnya yang butuh kepada kita. Tapi kita yang butuh kepada Islamnya. Jadi, satu kata untuk yang mereka bilang, Islam agama enggak perlu dibela. Satu kata untuk anda. Goodbye. Sadar gitulah. Emang situ siapa? Kok sok penting begitu? Bukan Islam yang butuh kepada anda, saudaraku. Bukan, bukan. Wah, anda bahkan semua manusia di atas muka bumi ini enggak ada yang memeluk agama Islam. Allah tidak akan turun pangkat. Tidak akan turun derajatnya. Yang jelas, ikhwatal imad. Kita yang butuh terhadap Islam. Islam tidak pernah membutuhkan kita semua. Allah tidak pernah membutuhkan kita semua. Inna allaha ghaniyun anil alami. Jadi, kalau masih ada yang nyinyir begitu-gitu, ya doakan saja. Mudah-mudahan sadar. Terima kasih. Terima kasih.